Misalkan mungkin teman-teman kalau sering ikutin Beberapa lini usaha saya itu di-share di Instagram Yang akunnya itu adalah di Trinand Enterprise ya Jadi buat kalian semua yang kepo Kalian dulu bisnisnya apa aja Mau gue di-kepoin aja di Instagram Ini akunnya nih, ntar saya buka deh Nah ini, ini akun Instagram saya Cek aja disini nih, ini Apa bisnis-bisnisnya semua nih disini Nah semoga jualan Anda Nah ini ada yang jualan, apa tuh? Kurma aja, jualan kurma Jualan kriuk, ini cemilan kayak momi kriuk ya Juga sendok selera, kriya, konveksi Masya Allah ya, luar biasa Pokoknya apapun jualannya, semoga lahir semanis Dan insya Allah ya, apalagi Ramadan nih siap-siap Kalau pemain fashion itu udah Mungkin dulu ada, aku nanti dulu Fitri ya Saya memang bersama sebuah brand Yang sekarang udah, mikirnya bukan lagi do Fitri Tapi udah ada Karena do Fitri-nya udah habis Produknya udah banyak, lu jual Rumah kosmetik, Masya Allah luar biasa Ada writer juga disini, gue seri writer Oke teman-teman semua, malam ini insya Allah kita akan belajar lagi Tentang dunia Periklanan ya, jadi strategi persiapan iklan biar gak boncos Sebelum kita mulai, coba share di kolom chat gitu ya Siapa aja disini yang sudah mulai Bering iklan angkat tangan Komen angkat tangan saya Yang udah mulai ngiklan di Facebook Yang sudah mulai Saya, Mie Oke saya, mantap Udah yang ngacung juga disini ya Sisanya, ini udah belum tuh Udah nih Pernah tadi belum berhasil, Kang Makanya malam ini Simak baik-baik Biar gak boncos, kan Sesuai dunia judul ya Strategi persiapan iklan Biar gak boncos Belum iklan Nah ini ya Kang, ngapain iklan Oh yang gratisannya ngasilin gitu kan Ya justru itu Kalau yang gratisannya menghasilkan Apalagi ngiklan gitu maksudnya Kalau scale up mikirnya gitu ya Kalau start up mungkin Mikirnya yang gratisan mulu Kalau udah scale up Akan memikirkan gimana caranya Dua-duanya bisa Bisa perform Penang iklan, tapi boncos ya Oke Malam ini juga teman-teman semua Buat teman-teman yang sekarang ngimat gitu ya Kita akan berikan nanti penawaran Spesial buat kalian Disini siapa yang sudah punya website Angkat tangan Yang sudah punya Websitenya apa Coba share di kolom chat Kalau kita udah semua Bisnis punya website ya Alhamdulillah dong Karena kan kita mainnya di online Dunia online harus punya website Mantap Yang belum punya ngacung Saya belum gitu ya Saya, saya belum Saya gitu ya Belum Aduh ini belum Nah yang belum punya Yang lain belum ya Nah yang belum punya Simang sampai kelar Nanti ada akhir sesi Saya gak cuma sekedar Memberikan penawaran spesial Tentang hosting Karena kita kolaborasi Dengan dianggahoster gitu ya Tapi juga akan kasih bonus spesial Buat kalian semua Yang pengen Makin jago lagi Jualannya di online ya Pokoknya Stay tune sampai akhir Oke Siap ya Domainnya udah beli kan Tapi belum bikin offsetnya Nah siap-siap dong Bikin offsetnya Masuk kelas kita Kita bantuin Cara Akhirnya gimana Oke Teman-teman udah masuk Jam 20.07 Saya buka dulu aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli alam mahamad Wala alih mahamad Bersyukur di malam ini Kembali bisa bertemu Dengan kawan-kawan semua Yang ada di Indonesia Berbagai kota di Indonesia Hadir ya Dan Masya Allah 150 orang Nyimak Dari berbagai kota Jualannya pun Macem-macem disini Semoga Jualannya makin laris manis Bisa makin tumbuh Sedangkannya makin brutal Pertempatan dengan malam Yang sangat spesial juga Malam ini Malam Nisbu Sa'ban Banyak amalan yang perlu kita lakukan Rakyat Yassin Berkali-kali Banyak istighfar Malam-malam Sorat Hajat Sorat Tahajud Sorat Tobat Amalan kebaikan Lakukanlah malam ini Terima kasih juga malam ini Semoga Belajarnya kita dicatat sebagai Ajang untuk menuntut ilmu Dan Tujuannya tadi Bisisnya makin tumbuh Jualannya makin laris Income makin banyak Sedekah makin brutal lagi Amin ya Allah Amin Oke teman-teman semua Malam ini topik kita adalah Tentang strategi persiapan iklan Biar gak boncos Tadi beberapa diantara anda Sudah melakukan proses iklan Namun ada yang belum Sesuai dengan harapan Semoga setelah mengikuti Webinar ini Teman-teman makin laris manis lagi Iklannya bisa profit Oke teman-teman Hari ini Nanti di akhir akan ada sesi Sesi ini ya Sesi over special Tapi sebelum ke situ Kita akan nyimak bareng-bareng Pengaparan dari Kawan saya Tim saya Tentang Gimana caranya Nge-iklan Biar gak boncos Nah ini Kita langsung panggil aja deh Kang Didit Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kang Judulnya kan strategi Persiapan ngiklan Biar gak boncos Biasanya memang UMKM itu Kalau ngiklan Curhatnya tuh Kang Kang gimana caranya Ngiklan supaya gak boncos Jawaban saya Kalau nanya ke saya Gak usah ngiklan Karena kalau ngiklan Udah berpotensi Bakal boncos Nah tinggalkan ini Lebih kepada Meminimalisir keboncosan tersebut Syukur-syukur Kalau sampai gak boncos Bicaranya Nah ini Monggo deh Saya langsung aja serahin Ke Kang Didit Supaya bisa sharing sama kita-kita Monggo Kang Oke oke Makasih Kang Dewa Oke Nah Dijinkan saya untuk Share screen dulu ya Teman-teman ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Oke Makasih teman-teman Sudah hadir Di webinar kali ini Terus Disini kita akan Bahas Tentang persiapan ngiklan Biar tidak boncos Nah acara webinar ini Saya akan Buka dulu Dengan satu Quote ya Yaitu Dengan gagal mempersiapkan Berarti Anda Bersiap untuk gagal Gitu Oke Perkenalkan Nama saya Didit Kebetulan Saat ini Aktivitas sehari-hari saya Bertugas Jadi CEO Dari Biner Coach Dan sebelum Jadi CEO Saya Apertiser Di Biner Coach Kurang lebih Dari tahun 2017 Jadi Selama itu Kurang lebih Lima tahun Saya iklan Saya melakukan Aktivitas iklan Dan dari Situ Saya belajar Salah satu Faktor Supaya Iklan kita itu Bisa berhasil Adalah dengan Mempersiapkan Dengan Sebaik-baiknya Gitu Karena apa Karena sesuai dengan Code ini Kalau kita gagal Dalam mempersiapkan Sesuatunya Maka Ya kita harus Bersiap Untuk gagal Gitu Langsung saja Terus apa aja nih Yang perlu kita siapkan Saat kita Mau beriklan Nah Iklan disini Tidak hanya yang iklan Di Facebook ya Teman-teman ya Teman-teman juga Bisa ngiklan di Di apa TikTok misalnya Atau ngiklan di Google Youtube Dan sebagainya Persiapannya itu Kurang lebih sama Ada tiga hal Yang perlu Teman-teman persiapkan Yang pertama Teman-teman harus Research dulu Siapa yang Mau teman-teman layani Ya Maksudnya disini Apa Teman-teman harus Paham dulu Kesiapa teman-teman Mau beriklan Yang kedua Teman-teman perlu tahu Apa yang Teman-teman jual Gitu Terlebih lagi Ini buat Kawan-kawan yang memang Mainnya itu Hit and run Ya Main hit and run Seperti apa Seperti Misalnya kita main Lesteller Propsipper Dan lain sebagainya Gitu Yang dimana Produk itu Tidak kita buat sendiri Tapi orang lain Buat kita beli Dari supplier Nah terus Kita ada niat Untuk iklankan Nah disitu Teman-teman harus Tahu dulu Produk Yang teman-teman jual Yang ketiga Yang harus teman-teman Persiapkan Sebelum beriklan itu Adalah Konten yang pas Gitu ya Karena apa Karena Konten ini Adalah Sarana kita Untuk Berkomunikasi Dengan audiens kita Gitu Kalau kita ibaratkan Kayak gini ya Kita itu kan Punya produk Produk itu Sama dengan Dengan solusi Nah Sedangkan Dengan Kita melakukan Research audiens Kita bisa Tahu Problem dari audiens kita Nah Jadi produk itu Adalah solusi Dan Yang dibutuhkan Audiens Eh Yang dirasakan Audiens itu adalah Adanya problem Nah Untuk Mempertemukan solusi Dengan problem tersebut Ya kita harus Mengkomunikasikannya Kalau kita punya solusi Untuk mengatasi Problem Yang dihadapi oleh audiens Nah Mengkomunikasikannya itu Dengan apa Yaitu dengan Konten Nah maka Tiga hal ini Yang perlu Teman-teman Siapkan Sebelum teman-teman Beriklan Gitu Oke Mari kita bahas Satu-satu Nah Kita bahas Dari Research Siapa yang Mau anda Layanin Atau Lebih tepatnya ya Sebelum kita Bikin Iklan Bahkan Sebelum kita Bikin produk Sekalipun Kita harus Tahu dulu Kita itu Mau main Di niche apa Gitu Kita itu Mau menggarap Audien seperti apa Kita itu Harus tahu dulu Siapa yang Mau kita Layanin Caranya Gimana Caranya Gini Yang pertama Adalah Definisikan Siapa pelanggan Anda Mulai dari Sisi demografi Seperti umur Jenis kelamin Penghasilan Dan Pendidikan Nah Yang kedua Cari tahu Masalah terbesar Mereka Yang berhubungan Yang mau Digarap Gitu Contohnya Kita Saya mau Ngasih contoh Yang pertama Sama yang kedua Misalnya Nah Disini teman-teman Mau Menggarap Pasar muslimah Gitu Misalnya Nah Teman-teman Harus tahu dulu nih Pasar muslimah Dengan demografi Seperti apa Yang mau Teman-teman Garap Misalnya Umurnya Gitu Umurnya Mulai dari Berapa Misalnya 25 sampai 35 Misalnya Penghasilannya Berapa Misalnya Penghasilannya Di atas 5 juta Pendidikannya Apa Misalnya Pendidikannya Misalnya S1 Nah Habis itu Cari tahu Masalah terbesar mereka Yang berhubungan Dengan niche Yang mau digarap Misalnya Teman-teman Punya ide Untuk Jualan Itu Hijab Misalnya Nah Setelah teman-teman Mendefinisikan Siapa target Market Teman-teman Dari sisi Demografi Nah Selanjutnya Cari tahu Dulu Nah Masalah terbesar Mereka Yang berhubungan Dengan niche Yang mau Digarap Tadi Niche hijab Misalnya Nah Caranya Gimana Untuk Mencari tahu Masalah tersebut Ya Kita harus Melakukan Yang namanya Research market Gitu Nah Cara research market Itu dimana Cara research market Pertama kita bisa Wawancara Nah Wawancaranya Ke siapa Yaitu Ke orang-orang Yang sesuai dengan Demografi Yang Kita definisikan Tadi Nah Yang kedua Teman-teman juga Bisa Scroll-scroll Di FB Misalnya Atau Buka Forum-forum Yang memang Tempat mereka Berkumpul Nah Setelah Teman-teman tahu Siapa Apa Setelah Teman-teman tahu Demografi dari Audien teman-teman Yang mau garap Dan tahu Masalah terbesar Meka Nah Selanjutnya Teman-teman bisa Buat Bayar persona Untuk Mendefinisikan Siapa pelanggan Anda Supaya lebih Visual Atau Lebih terbayang Lagi Gitu Oke Terus Kenapa Kita itu Perlu Tahu Masalah Terbesar Dari Audien Yang mau kita Garap Karena ini Teman-teman Customer itu Mereka tidak Peduli dengan Solusi yang kita Tawarkan Dia hanya Peduli dengan Problem yang Mereka miliki Gitu Nah Sehingga Dengan kita Tahu Masalah mereka Maka kita Maka kita Bisa Bikin Konten Dari Masalah Tersebut Gitu Bisa bikin Konten Dari Masalah Tersebut Sehingga Customer Kita Yang kita Garap Sebut Itu Merasa Relate Dengan Apa Yang kita Berikan Ke Mereka Nah Ini Ya Gitu Ingat ya Target Audiense itu Bukan Hanya Segetar Angka Tapi Mereka itu Manusia Nah Yang Audiense Pedulikan Adalah Bagaimana Brain kita Berinteraksi Dan Menyelesaikan Masalah Mereka Bukan Yang lain Nah Ini Alasan Buat Mengapa Kita Harus Tahu Siapa Yang Mau Kita Layanin Dan Harus Tahu Juga Masalah Terbesar Mereka Gitu Nah Ini Tentang Dimana Kita Bisa Melakukan Research Yang Pertama Kita Cek Cek Aja Marketplace Misalnya Dengan Melihat Testimoni Testimoni Pelanggan Dari Kompetitor Kita Gitu Nah Disitu Kita Bisa Ngecek Wah Apa Keinginan Terbesar Mereka Apa Yang Suka Mereka Jadikan Komplain Misalnya Terus Apa Masalah Masalah Yang Mereka Dapatkan Yang Kedua Kita Bisa Melakukan Wawancara Wawancara Dengan Siapa Ya Dengan Itu Target Market Kita Yang Sesuai Dengan Demografi Yang Sudah Kita Bahas Tadi Yang Yang Ketiga Ya Tadi Ulasan Market Place Nah Ulasan Market Place Kita Cek Cek Terus Ulasannya Kenapa Mereka Ngasih Bintang Satu Kita Tulis Oh Mereka Ngasih Bintang Satu Karena Ini Nah Mereka Ngasih Bintang Dua Karena Ini Oh Mereka Ngasih Bintang Lima Karena Ini Habis Itu Cari Grup Grup Di FB Yang Berhubungan Dengan Niche Market Yang Mau Kita Garap Gitu Nah Kita Harus Cek Cek Juga Nih Masuk Ke Grup Facebook Misalnya Komunitas Muslimah Nah Biasanya Disitu Mereka Pada Curhat Nah Mereka Pada Curhat Pada Ini Tentang Keresahan Keresahan Mereka Nah Itu Keresahan Keresahan Mereka Itu Bagi Kita Aventizer Atau Kita Yang Mau Beriklan Ke Niche Tersebut Itu Ibaratkan Berlian Kenapa Karena Kita Bisa Bikin Konten Dari Hal Tersebut Terus Kita Juga Bisa Melakukan Googling Posting Di IG Yang Berhubungan Dengan Tersebut Terus Apa Yang Perlu Kita Dapat Atau Apa Yang Hasil Atau Apa Hasil Yang Akan Kita Dapatkan Dari Aktivitas Research Ini Nah Yang Pertama Adalah Istilah Istilah Yang Sering Mereka Istilah Istilah Yang Sering Mereka Ucapkan Nah Ini Teman Tulis Istilah Istilah Yang Mereka Ucapkan Yang Kedua Yang Harus Teman Teman Dapat Itu Adalah Celotehan Mereka Nah Celotehan Celotehan Mereka Yang Sering Mereka Ucapkan Juga Istilah Celotehan Yang Ketiga Guaman Guaman Itu Kayak Apa Ya Omongan Yang Kediri Sendiri Nah Tiga Hal Ini Yang Perlu Teman Teman Dapatkan Di Saat Teman Teman Melakukan Research Market Selain Dari Teman Teman Tahu Permasalahan Dari Mereka Gitu Nah Terus Caranya Gimana Cara Nanyanya Supaya Orang Itu Misalnya Kita Lagi Wawancara Cara Nanyanya Kita Cukup Nanya Tentang Kenapa Melakukan Hal tersebut Dan Bagaimana Cara Dia Melakukan Hal tersebut Nah Tanya Dua Hal Ini Aja Gitu Oke Nah Nah Ini Yang Ketiga Yang Ketiga Kita Perlu Bikin Baya Persona Nah Baya Persona Ini Apa Nah Baya Persona Ini Adalah Asumsi Dari Profiling Customer Ideal Kita Gitu Mulai Mulai dari Namanya Siapa Nih Terus Usianya Berapa Gendernya Apa Domisilenya Dimana Statusnya Apakah Dia Udah Nikah Atau Belum Pendidikannya Pendidikannya SMA S1 S2 Pengeluarannya Nah Ini Penting Juga Pengeluarannya Orang Itu Berapa Setiap Bulannya Misalnya Kenapa Ini Penting Karena Pengeluaran Ini Sangat Berhubungan Dengan Daya Beli Customer Nah Pekerjaannya Apa Dan Status Ekonomi Nah Status Ekonomi Itu Menengah Ke atas Menengah Ke bawah Atas Atau Bawah Nah Ini Harus Tahu Gitu Terus Nah Ini Dari Riset Yang Kita Lakukan Kita Jadi Bisa Tahu Motivasi Orang Beli Itu Apa Gitu Terus Ambisinya Dia Itu Ingin Kayak Apa Gitu Nah Ini Bisa Tahu Dari Riset Yang Kita Lakukan Sebelumnya Nah Setelah Itu Kita Juga Bisa Tahu Prustasi Mereka Itu Apa Aja Nih Itu Prustasi Dini Yang Mau Kita Garap Nah Setelah Itu Reset 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 Penolakannya Itu Apa Kita Bisa Tahu Dengan Cara Melakukan Riset Gitu Nah Ini Nah Misalnya Saya ambil Contoh Ya Tadi Hijab Itu Misalnya Usianya Misalnya 25 Sampai 35 Misalnya Gendernya Misalnya Perempuan Nah Karena Kan Gak Mungkin Juga Kalau Laki Laki Pakai Hijab Misalnya Terus Domicili Nah Domicilinya Di Jakarta Misalnya Di Kota Kota Besar Statusnya Misalnya Belum Nikah Pendidikannya S1 Pengularannya 5 juta Sebulan Gitu Pekerjaannya Misalnya Dia Pekerjaan Kantoran Misalnya Dengan Jabatan Sudah Manager Nah Status Ekonominya Berarti Dia Menengah Ya Nah Motivasi Dia Beli hijab Misalnya Karena Dia Ingin Menutup Aurat Misalnya Terus Ambisinya Dia Ingin Kayak Apa Ingin Jadi Perempuan Yang Seperti Ini Terus Prustasinya Apa Nah Prustasi Apa Ketakutan Ketakutan Dia Dia Mau Beli Hijab Gitu Atau Terhadap Hijab Misalnya Bahannya Panas Nah Ini Bisa Didapat Dari Research Terus Penolakannya Oh Ternyata Ada Ongkir Dan lain Sebagainya Oke Nah Ini Juga Harus Dengan Melakukan Research Kita Bisa Paham Betul Siapa Customer Kita Nah Terus Dengan Memahami Customer Kita Relepansinya Atau Manfaatnya Untuk Kita Beriklan Apa Ya Kita Jadi Tahu Target Market Kita Gitu Kita Jadi Tahu Saat Bikin Konten Nah Konten Tersebut Mau kita Lempar Kemana Kesiapa Gitu Sehingga Kita Bisa Memberikan Konten Yang Tempat Untuk Orang Yang Tempat Juga Gitu Tapi Kalau Misalnya Kita Gak Tahu Customer Kita Gak Paham Prustasi Merekanya Apa Motivasi Beli Mereka Apa Ambisi Mereka Ingin Kayak Apa Dan Resistensi Mereka Apa Ya Jadi Kita Kayak Ngiklan Ke Orang Yang Salah Bisa Aja Kita Ngiklan Ke Orang Yang Salah Gitu Kalau Kita Gak Tahu Siapa Customer Ideal Kita Gitu Nah Kalau Kita Ngiklan Ke Orang Yang Salah Gitu Atau Ke Orang Yang Gak Tepat Yaitu Potensi Untuk Boncos Nah Itu Sangat Sangat Besar Gitu Jadi Gak Boleh Asal Asalan Dalam Hal Targeting Atau Dalam Hal Apa Ya Mengetahui Target Market Kita Gitu Karena Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Kesuksesan Iklan Kita Gitu Oke Nah Itu Yang Pertama Nah Yang Kedua Kita Juga Harus Tahu Produk Yang Kita Jual Nah Tahu Apanya Apanya Yang Perlu Tahu Ya Banyak Kita Harus Benar Benar Paham Apa Yang Kita Tawarkan Ke Audien Tersebut Gitu Mulai Dari Apa Kita Harus Tahu USP Dari Produk Kita Nah Kalau Misalnya Kita Bikin Mau bikin Produk Atau Kita Mau Beli Produk Kan Alur Terciptanya Produk Kita Kurang Lebih Seperti Ini Gitu Yang Pertama Ada Masalah Nah Masalah Buat Kita Pembisnis Gitu Atau Anda Pembisnis Masalah Itu Sama Dengan Peluang Nah Masalah Itu Sama Dengan Peluang Atau Sama Dengan Demain Eh Supply Supply Terpermintaan Nah Sedangkan Produk Itu Adalah Solusi Dari Masalah Tersebut Gitu Sehingga Jadi Ide Produk Gitu Nah Kan Ada Masalah Ada Produk Gitu Gak Bakal Ada Hijab Kalau Gak Ada Orang Orang Yang Butuh Hijab Gitu Masalah Biasanya Berhubungan Dengan Kebutuhan Gitu Kebutuhan Selalu Berhubungan Dengan Pemintaan Gitu Dan Senda Orang Butuh Hijab Untuk Untuk Kepala Maka Solusinya Itu Adalah Produk Kita Gitu Nah Ini Alur Terciptanya Masalah Nah Sehingga Di saat Kita Mau Buat Produk Atau Mau Cari Produk Ya Kita Harus Tahu Dulu Masalah Apa Yang Ingin Diselesaikan Gitu Kalau Tadi Di Audiense Kita Harus Tahu Dulu Apa Masalah Terbesar Mereka Nah Kalau Di Produk Baru Dibalik Tentang Masalah Spesifik Apa Yang Ingin Kita Selesaikan Dari Audiense Tersebut Gitu Sehingga Di saat Teman-teman Ingin Membuat Produk Atau Ingin Mencoba Bisnis Atau Ingin Beriklan Nah Teman-teman Bisa Menggunakan Tips Praktik Ini Yaitu Banyak Segmen Market Yang Ingin Kebutuhan Atau Keinginan Tapi Problem Misalnya Banyak Pembisnis Online Yang Ingin Belajar Yang Ingin Belajar Bisnis Atau Yang Ingin Belajar Keuangan Tapi Dia Punya Masalah Misalnya Jauh Misalnya Atau Tidak Tahu Mentor Yang Harus Dia Jadikan Guru Maka Jadilah Kelas Sep Misalnya Atau Banyak Segmen Market Atau Tadi Kita Contohnya Hijab Banyak Segmen Market Segmen Market Misalnya Muslimah Wanita Muslimah Muda Banyak Wanita Muslimah Muda Yang Ingin Jalan Jalan Yang Ingin Traveling Tapi Dia Punya Masalah Masalahnya Apa Masalahnya Itu Hijabnya Itu Panas Misalnya Hijabnya Itu Ribet Nah Jadilah Produk Yang Namanya Hijab Traveling Nah Itu Contohnya Nah Atau Misalnya Kita Mau Jualan Sajadah Traveling Misalnya Nah Ini Bisa Juga Nah Banyak Segmen Market Banyak Muslimah Yang Ingin Jalan Jalan Tapi Ribet Bawa Sejadah Ribet Harus Bawa Sejadah Maka Jadilah Sejadah Traveling Nah Ini Tip Praktis Jika Teman Teman Ingin Beli Atau Ingin Memulai Sebuah Bisnis Dan Mencari Perlukapan Yang Perlu Dijual Nah Maka Harus Mikir Seperti Ini Dulu Nah Kalau Udah Punya Produk Gimana Nah Kalau Udah Punya Produk Cara Mengetahui Produk Kita Itu Dengan Apa Dengan Paham USP Dari Produk Kita Atau Unique Selling Point Dari Produk Kita Nah USP Ini Apa USP Ini Adalah Hal Yang Membuat Produk Kamu Lebih Baik Dari Kompetitor Gitu Nah Misalnya Ini Kan Ada Tiga Ya Ada Tiga Lingkaran Ini Yang Audience Inginkan Ini Ada Kita Gitu Dan Ini Kompetitor Kamu Nah Maka USP Ini Adalah Disini Nah Nah Diirisan Antara Kita Dan Pelanggan Kita Tapi Tidak Dengan Kompetitor Kita Nah Jadi Untuk Membuat USP Ya Kita Harus Punya Kompetitor Dulu Gitu Kalau Gak Ada Kompetitor Kan Gak Jadi Unique Jadi Satu Satunya Gitu Dan Bisnis Yang Bagus Itu Bisnis Yang Ada Kompetitor Kenapa Berarti Dengan Ada Kompetitor Disitu Berarti Industri Itu Memang Seksi Untuk Digarap Gitu Nah Setelah Kita Tahu Kompetitor Siapa Baru Kita Bandingin Kita Dan Kompetitor Kita Nah Kita Menang Dimana Kita Menang Di Fitur Ini Nah Itu Bisa Kita Jadi Jadiin USP Dari Produk Kita Gitu Nah Ini Secara Definisi Unishaling Proposition Itu Adalah Pernyataan Jelas Yang kamu Pilih Untuk Membedakan Produk Dan Brand Kamu Dari Pesaing Gitu Ini Secara Definisinya Gitu Nah Ini Kalau Dibikin Linkan Linkan Kayak Gini Kita Disini Nah Ini Yang Harus Kita Atau Keunggulan Produk Kita Harus Kita Terus Terus Kampanyekan Atau Kampankan Nanti Di iklan Kita Oke Nah Setelah Itu Kita Juga Harus Ngerti Fitur Benefit Dan Garansi Yang Mau Kita Berikan Terhadap Customer Fitur Itu Apa Fitur Itu Adalah Atribut Yang Melekat Pada Produk Kita Nah Kalau Kita Berbicara Tentang Fitur Berarti Kita Berbicara Tentang Apa Yang Kita Tawarkan Nah Yang Kedua Adalah Benefit Nah Benefit Itu Adalah Manfaat Yang Tercipta Dari Fitur Nah Berbicara Benefit Berbicara Kenapa Mereka Beli Gitu Kalau Ini Apanya Kalau Ini Kalau Fitur Itu Afanya Kalau Benefit Itu Adalah Y Kenapanya Terus Kita Juga Harus Kasih Garansi Ke Audiens Kita Garansi Itu Apa Garansi Itu Adalah Elemen Yang Meyakinkan Ada Elemen Yang Meyakinkan Atau Jaminan Orang Jaminan Untuk Orang Percaya Terhadap Produk Kita Apa Fitur Produk Kita Apa Benefit Dari Fitur Tersebut Dan Apa Garansi Yang Mau Kita Berikan Ke Audiens Kita Nah Ini Contohnya Ya Nah Contohnya Ini Adalah Jam G-Shock Nah Jam G-Shock Itu Dia Punya Fitur Kemampuan Tahan Tahan Air 200 Meter Nah Kalau Misalnya Kita Pakai Jam G-Shock Dan Kita Berenang Dan Sebagainya Itu Jam G-Shock Itu Masih Hidup Nah Benefit Dari Kemampuan Tahan Air 200 Meter Itu Apa Yaitu Bisa Dipakai Hujan Hujanan Berenang Menyenang Dan Mandi Gitu Kan Kalau Misalnya Jam Tahan Air Kalau Hujanan Kan Aduh Apalagi Kalau Misalnya Pakai Motor Hujanan Harus Buka Jam Dulu Dan Sebagainya Atau Berenang Nah Kalau Pakai Jam Bisok Kan Kalau Berenang Kita Gak Ini Lagi Kan Gak Takut Mati Jam Bahkan Kalau Kita Misalnya Penyelam Penyelam Di Laut Ya Kita Pakai Jam Bisok Untuk Penyelam Karena Ini Tahan Sampai 200 Meter 200 Meter Itu Kalau Nyelam Ya Bukan Jam Yang Mati Dan Bisa Kita Yang Mati Terus Garansinya Apa Nih Yang Diberikan oleh G-Shock Nah Ini Contohnya Misalnya Penggantian Produk 3 bulan Kalau Misalnya Rusak Karena Pabrik Maka Dia Bisa Maka Kita Bisa Mengklaim Garansi Dia Atau Servis Garansi Di Bawah Pemakaian 2 Tahun Gitu Nah Ini Biasanya Garansi Ini Kalau Kerusakannya Itu Memang Dari Fabrik Gitu Nah Garansi Itu Fungsinya Untuk Apa Untuk Meyakinkan Lagi Kalau Misalnya Kita Beli Jam Ini Kita Aman Gitu Atau Untuk Meyakinkan Customer Kita Kalau Dia Bertransaksi Sama Kita Dijamin Mereka Aman Misalnya Apa Aman Itu Dari Siapa Dari Segi Produk Berkualitas Misalnya Atau Garansi Juga Bisa Berbentuk Kayak Sertifikasi Kayak Misalnya Kita Jualan Ini Jualan Kosmetik Misalnya Maka Garansinya Itu Misalnya Bisa Ada Halal MUI Nah Udah BPOM Dan lain Sebagainya Nah Itu Pun Kita Harus Tahu Gitu Produk Kita Punya Fitur Apa Benepit Apa Dan Apa Yang Bisa Kita Garansi Supaya Audis Itu Yakin Untuk Bertransaksi Dengan Kita Nah Sebelum Niklan Teman-teman Sengerti Ini Karena Niklan Itu Bukan Hanya Sekedar Kita Setup Dashboard Dan Klik Send Atau Klik Running Gitu Enggak Gitu Justru Saya Itu Selama Beriklan Di Facebook Yang Paling Berat Itu Adalah Mempersiapkannya Gitu Mempersiapkannya Itu Ya Dari Mulai Kita Reset Market Kita Dulu Setelah Reset Market Kita Kita Harus Paham Produk Kita Itu Apa Gitu Fiturnya Seperti Apa Benepit Seti Apa Garansi Yang Bisa Kita Kasih Apa USP USP Dari Produk Kita Itu Apa Apa Yang Produk Kita Bisa Selesaikan Problem Apa Gitu Nah Ini Nah Sehingga Dengan Tau Itu Semua Kita Bisa Bikin Konten Yang Pas Gitu Nah Ini Kita Bisa Bikin Konten Yang Pas Yang Pas Itu Adalah Konten Yang Seperti Apa Konten Yang Pas Itu Adalah Konten Yang Bisa Menyelesaikan Atau Bisa Menghubungkan Antara Solusi Yang Ingin Kita Berikan Dengan Problem Yang Didapatkan Oleh Customer Jadi Konten Yang Pas Itu Bukan Konten Yang Misalnya Bikin Yang Maha Atau Misalnya Konten Konten Dengan Artis Artis Terkenal Itu Belum Tentu Pas Gitu Tapi Konten Yang Pas Itu Adalah Konten Yang Bisa Mengkomunikasikan Kita Punya Solusi Sehingga Dapat Menyelesaikan Problem Dari Customer Kita Gitu Terus Nah Secara Definisi Apa Itu Konten 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 Adalah Sesuatu Yang Ingin Diekspresikan Melalui Media Seperti Tulisan Video Audio Atau Salah Satu Dari Berbagai Seni Gitu Jadi Konten Itu Adalah Tempat Kita Untuk Mengekspresikan Diri Kita Buat Konten Berarti Disitu Kita Untuk Mengekspresikan Diri Melalui Media Nah Media Itu Ada Banyak Tulisan Video Audio Atau Dan Lain Sebagainya Lukisan Dan Sebagainya Terus Disini Kita Fokusnya Apa Disini Kita Fokusnya Itu Ke Konten Marketing Nah Konten Marketing Itu Apa Konten Marketing Itu Adalah Pendekatan Pemasaran Untuk Menarik Perhatian Audiens Pelanggan Untuk Menarik Perhatian Audiens Dan Pelanggan Lewat Konten Yang Kita Produksi Nah Ini Adalah Definisi Dari Konten Marketing Nah Dari Definisi Ini Kita Bisa Menyimpulkan Atau Kita Bisa Ini Sebenarnya Kita Bisa Menyimpulkan Jadi Kita Bisa Menyimpulkan Aktivitas Dari Konten Marketing Aktivitas Dari Konten Marketing Itu Apa Yang Pertama Aktivitasnya Itu Bikin Konten Bikin Konten Terus Setelah Itu Kita Distribusikan Konten Tersebut Nah Setelah Kita Distribusikan Untuk Apa Nih Goalnya Untuk Menarik Perhatian Customer Menarik Perhatian Customer Nah Ini Adalah Aktivitas Yang Kita Lakukan Dalam Hal Konten Marketing Nah Terus Apa Hubungannya Antara Audience Produk Dan Konten Nah Kalau Misalnya Ini Disini Kita Ada Audience Atau Disini Ada Apa Produk Nah Disini Ada Audience Nah Tadi Kan Kalau Kita Berbicara Produk Berarti Kita Berbicara Tentang Solusi Yang Ingin Kita Berikan Sedangkan Kalau Kita Berbicara Tentang Audience Kita Berbicara Tentang Problem Yang Dihadapin Oleh Audience Nah Dan Konten Itu Apa Fungsinya Konten Itu Fungsinya Untuk Menghubungkan Antara Audience Problem Dengan Solusi Yang Ingin Kita Berikan Nah Ini Adalah Fungsinya Konten Itu Menghubungkan Atau Mengkomunikasikan Solusi Yang Ingin Kita Berikan Kepada Audience Memiliki Problem Yang Mereka Hadapi Kayak Gitulah Kira-kira Ya Gitu Nah Untuk Iklan Sendiri Nah Untuk Konten Iklan Sendiri Nah Kira-kira Seperti Ini Ya Kalau Misalnya Kita Iklannya Di Facebook Gitu Yang Pertama Yang Biasanya Mereka Lihat Itu Adalah Gambarnya Dulu Yang Kedua Mereka Akan Melihat Headline Yang Disini Dan Yang Terakhir Mereka Membaca Yang Disini Primary Text Nah Terus Konten Untuk Iklan Ini Pengaruhnya Apa Untuk Atau Konten Iklannya Pengaruhnya Apa Untuk Iklan Kita Untuk Keboncosan Iklan Kita Karena Konten Iklan Itu Memiliki Pengaruh Yang Kuat Bagaimana Audien Memutuskan Untuk Berhenti Dan Membaca Iklan Kita Lihat Lewat Beranda Mereka Jadi Fungsinya Si Konten Iklan Ini Adalah Bikin Orang Berhenti Bikin Orang Berhenti Setelah Itu Dia Tertarik Untuk Masuk Ke Dalam Website Kita Kedalam Landing Page Kita Nah Ini Adalah Fungsinya Dari Konten Iklan Gitu Nah Atau Dari Ads Kreatif Nah Kalau Misalnya Kita Ngelanya Di Facebook Instagram Atau Misalnya Youtube Atau TikTok Nah Salah Satu Hal Yang Paling Penting Itu Adalah Kita Mengoptimasi Gambar Atau Mengoptimasi Video Yang Kita Sharekan Nah Setelah Itu Kita Mengoptimasi Headline Yang Kita Buat Kenapa? Karena Yang pertama Kali Orang Lihat Itu Adalah Gambarnya Dulu Nah Yang pertama Kalau Gambarnya Menarik Nah Biasanya Dia Scroll Nah Biasanya Dia Scroll Nah Setelah Dia Lihat Gambarnya Baru Lihat Judul Dari Iklan Kita Gitu Nah Biasanya Judul Itu Kita Gunakan Untuk Biar Orang Ngeklik Landing Page Kita Nah Ini Adalah Elemen Dalam Konten Iklan Nah Terutama Dalam Meta Ads Yang pertama Ada Image Atau Video Ada Headline Ada Primary Text Ada Deskripsi Ada Website URL Dan Call to Action Gitu Oke Kita Bahas Mulai Dari Kita Bahas Mulai Dari Ads Copy Nya Dulu Nah Nah Fungsi Dari Ads Copy Atau Primary Text Kalau Disini Kalau Disini Sampai Disini Itu Adalah Ads Copy Disini Sampai Disini Adalah Ads Copy Nah Fungsinya Apa Nih Ads Copy Ini Fungsinya Ads Copy Ini Adalah Untuk Membangun Konteks Sesuai Yang Diinginkan Gitu Untuk Membangun Konteks Yang Sudah Diinginkan Nah Yang Kedua Untuk Mengiring Audiens Agar Mau Menggali Informasi Produk Secara Lebih Dalam Ini Fungsinya Dari Headline Dan Ads Copy Nah Fungsinya Dari Deskripsi Sini Disini Saya Punya Gambar Pisang Saya Punya Gambar Pisang Nah Gambar Pisang Ini Kalau Misalnya Kita Kasih Ads Copy Seperti Ini Nah Ini Lagi Jualan Apa Coba Jawab Di Komentar Ini Konten Ini Teman Kemen Lagi Jualan Apa Kira Kira Oke Siap Siap Nah Ini Oke Nah Sebagian Besar Teman Teman Benar Ya Ini Memang Lagi Jualan Pisang Nah Ini Bestseller Nomor 4.000 Pisang Ini Jelas Banget Kalau Ini Kita Lagi Jualan Pisang Nah Ini Bayangkan Teman Teman Sama Sama Gambarnya Itu Pisang Tapi Ads Copy Seperti Ini Nah Ini Kira Ini Lagi Jualan Apa Oke Jawab Teman Teman Ini Bener ya Seperti Teman Teman Paham Ya Ini Supelmen Ya Betul ya Gambarnya Sama-sama Pisang Beda Ads Copy Beda Konteks Yang Didapatkan Makanya Setelah Kita Tahu Siapa Audiens Kita Setelah Kita Tahu Apa Produk Yang Mau Kita Jual Mulai Dari USB Mulai Dari Fitur Benefit Dan Garansi Yang Kita Kasih Ke Mereka Kita Juga Dalam Membuat Ads Copy Ya Harus Jelas Gitu Memberi Harus Jelas Harus Clear Gitu Ya Kalau Jualan Ya Jualan Gitu Kalau Misalnya Jual Pisang Ya Jual Pisang Gitu Kalau Jual Obat Kuat Misalnya Jual Obat Kuat Gitu Harus Jelas Kenapa Karena Kalau Misalnya Gak Jelas Nanti Traffic Yang Dihasilkan Itu Gak Jelas Juga Apalagi Di iklan Teman-teman Melakukan Clickbait Nah Itu Sangat Patal Sekali Mungkin Di Metric Bagus Misalnya Ctr-nya Bagus Dan Sebagainya Bagus Tapi Lead Yang Datang Ya Ada Orang-orang Yang Merasa Tertipu Merasa Tidak Sadar Nah Maka Di XHOP Pun Harus Jelas Nah Ini Adalah Tips 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 Membuat XCOPY Tips Singkat Saya tidak Bakal Nasi Tips Yang Banyak Banyak Misalnya 10 Tips Enggak Karena Itu Kebanyakan Cukup 3 Tips Untuk Teman-teman Kalau Teman-teman Ingin Membuat XCOPY Yang pertama Mulai Bahas dari Kerasahan Perjuangan Dan Keinginan Dari Audien Nah Ini Bisa Salah Satu Misalnya Teman-teman Bisa Bahas Dari Keresahan Misalnya Saya mau Jual Obat Kuat Kan Sebelumnya Teman-teman Sudah Melakukan Research Customer Teman-teman Sudah Melakukan Research Jadi Sudah Tahu Kira-kira Keresahan Apa Yang Mereka Rasakan Yang Berhubungan Dengan Niche Kita Itu Bahas XCOPY Contohnya Jangan Berat Kuat Kena Terlalu Ini Misalnya Tadi Misalnya Kita Jualan Hijab Misalnya Nah Keresahnya Misalnya Salah satu Keresahnya Itu adalah Bahannya Panas Misalnya Nah Kita Bahas Disitu Keresahan Oke Pakai Hijab Misalnya Tapi Malah Banyak Ketombehan Gitu Itu kan Salah satu Dampak Dari Apa Panas Misalnya Hijabnya Panas Itu Saya Gak Tahu Ya Karena Saya Bukan Penjual Hijab Atau Misalnya Bahan Hijab Kok Panas Jadi Bikin Bau Keringat Nah Itu kan Kita Mulai Dari Keresahan Gitu Nah Yang kedua Mulai dari Perjuangan Gitu Perjuangan Apa nih Yang mereka Lakukan Untuk Nge Nyeshaikan Masalah yang mereka Hadapin Misalnya Sudah Gunta Ganti Skincare Misalnya Tapi Tetap Muka Masih Bobrok Aja Misalnya Ya Itu contohnya Atau Misalnya Sudah Treatment Ke Dokter Kulit Tapi Tetap Jerawatan Kok Masih Muncul Aja Nah Itu Dari Perjuangan Atau Keinginan Atau Keinginan Keinginan Customer Atau Dari Audensi Kita Ini Kita Bisa Bahas Dari Keinginan Juga Misalnya Misalnya Punya Kulit Putih Kayak Wanita Jepang Itu Enak Ya Nah Bisa Bikin Bikin Mulai Dari Situ Yang Kedua Kita Berbicara Seolah-olah Orang Ketiga Kita Perlu Berbicara Seolah-olah Orang Ketiga Jadi Jangan Berbicara Kayak Saya Dengan Anda Jangan Berbicara Kayak Penjual Dengan Customer Tapi Kita Harus Berbicara Seolah-olah Temennya Si Customer Nah Misalnya Biasanya Kalau Orang Pertama Itu Berbicara Kayak Pertama Itu Misalnya Beli Produk Kami Nah Itu Kan Sudah Kayak Selolah Kita Nawarin Gitu Tapi Orang Ketiga Itu Biasanya Lebih Merekomendasikan Gitu Rekomendasikan Anda Anda Bisa Beli Misalnya Hijab Bahan Adem Ini Nah Kalau Anda Mau Nyesal Masalah Anda Itu Itu Kan Kayak Kita Merekomendasikan Oh Kalau Misalnya Kamu Hau Kamu Bisa Beli Ini Itu Di HKP Juga Perlu Kayak Gitu Cara Ngomongnya Kalau Kamu Hau Beli Ini Atau Misalnya Kalau Misalnya Kamu Kepanasan Hijab Panas Kamu Bisa Beli Di Toko Ini Jangan Beli Di Toko Kami Kamu Bisa Beli Di Toko Ini Nah Contohnya Seperti Itu Berbicara Seolah Orang Ketiga Terus Yang Ketiga Tips Itu Buat Call to Action Yang Jelas Gitu Nah Contohnya Seperti Apa Misalnya Beli Disini Beli Hubungi Nomor Whatsapp Ini Kayak Gitu Klik Selengkapnya Untuk Lebih Detail Nah Itu Ada Call to Action Yang Lebih Jelas Nah Di Apa Itu Di H Copy Itu Ya Pelu Tiga Hal Ini Jadi Tidak Perlu Panjang Lebar Dan Sebagainya Gitu Cukup Mulai Dari Keresahan Berbicara Seolah Orang Ketiga Dan Bikin Call to Action Yang Jelas Gitu Gitu Oke Nah Selanjutnya Kita harus Memoptimasi Gambar Dan Video Gitu Optimasi Apanya Nih Yang Dioptimasi Gitu Yang Pertama Adalah Kita harus Punya Ukuran Yang Pas Nah Di Saat Teman-teman Ngiklan Misalnya Di Meta Edge Ya Teman-teman Harus Tahu Untuk Plasmen Plasmen Yang Ada Di Meta Edge Itu Ukurannya Itu Berapa Gitu Nah Yang Saya Sarankan Itu Ini Itu Rasio 1 Banding 1 Dan Rasio 4 Banding 5 Rasio 1 Banding 1 Itu Kotak Ya Kayak Gini Kotak Kalau 4 Banding 5 Itu Seperti Ini Jadi Dia Agak Tinggi Nah Kenapa Karena Ini Untuk Menyesuaikan Gambar Teman-teman Dengan Handphone Nah Terlebih Lagi Sekarang 90% Atau Lebih Gitu Orang Itu Mengakses Internet Itu Menggunakan Handphone Gitu Atau Mengakses Social Media Itu Menggunakan Handphone Gitu Nah Dengan Ukuran Yang Seperti Ini Yang Pas Seperti Ini Ya Nanti Gambar Kita Itu Bakal Lebih Mudah Menarik Perhatian Customer Tersebut Atau Audience Itu Nah Nah Dan Ini Hubungannya Apa Dengan Iklan Gitu Ya Karena Apa Karena Sekarang Itu Ya Kita Nginklan Itu Beli Atency Orang Atau Beli Perhatian Orang Gitu Nah Kalau Orang Tidak Tertarik Tidak Memperhatikan Iklan Iklan Kita Gimana Iklan Kita Bisa Untung Yang Ada Malah Boncos Nah Dengan Kita Bisa Menarik Perhatian Orang Potensi Untuk Boncos Dapat Kita Minimalisir Nah Salah Satu Cara Atau Teknik Untuk Mendapatkan Perhatian Orang Di Iklan Kita Itu Ya Kita Dengan Memberikan Ukuran Yang Pas Yang Kedua Guna Yang Clickable Atau Orang Yang Lihat Gambar Kita Pengen Klik Aja Dan Biasanya Gambar Gambarnya Itu Ya Benarik Ketika Perhatian Orang Yang Ketiga Sesuaikan Dengan Bahasa Customer Persona Atau Biopersona Nah Di Awal Tadi Saya Udah Menyampaikan Nah Dalam Hal Reset Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Dapatkan Yang Pertama Itu Adalah Istilah Istilah Dari Customer Kita Nah Yang Kedua Adalah Cerotehan Cerotehan Yang Ketiga Adalah Guaman Nah Dengan Kita Dapat Tiga Hal Ini Maka Di Saat Kita Bikin X Copy Di Saat Kita Bikin Gambar Nah Kita Juga Bisa Memasukkan Istilah Istilah Tersebut Kedalam X Copy Kita Sehingga Customer Itu Bakal Merasa Relate Dengan Iklan Kita Kita Merasa Kok Sama Ya Kok Ini Ini Yang Saya Butuhkan Kenapa Karena Bahasanya Sama Sehingga Dia Berasa Wih Saya Tidak Tahu Ini Tapi Istilah Ini Saya Ingatnya Dimana Gitu Bisa Bisa Kayak Gitu Biasanya Kayak Gitu Maka Dalam Bikin Gambar Pun Konten Kita Harus Menyesuaikan Dengan Bahasa Customer Kita Tahu Bahasanya Yaitu Dengan Cara Reset Tadi Di Awal Nah Yang Ke Empat Wajib Ada Model Kalau Memungkinkan Ada Model Itu Wajib Ada Model Kenapa Wajib Ada Model Kita Mari Reset Kecil Kecilan Nah Oke Ada Pertanyaan Antara Dua Produk Ini Menurut Teman Mana Yang Harganya Lebih Mahal Itu Boleh Di Nah Ini Nomor Nomor Satu Ini Nomor Dua Oke Nah Oke Ini Nomor Satu Ini Nomor Dua Oke Ini Ya Teman Teman Harganya Itu Lebih Mahal Gitu Oke Satu Kali Lagi Nah Sebagian Besar Disini Orang Bilang Yang Nomor Satu Yang Lebih Mahal Gitu Ini Sekali Lagi Nah Ini Nomor Satu Ini Nomor Dua Kita Bandingin Ya Nah Menurut Teman Teman Jadi Di Antara Nomor Satu Sama Yang Nomor Dua Ini Nomor Satu Harganya Berapa Nomor Dua Harganya Berapa Gitu Boleh Coba Jawab Ya Di Kolom Komentar Nomor Satu Harganya Berapa Nomor Dua Harganya Berapa Oke Oke Boleh Langsung Jawab Semuanya Oke Nah Oke Terima kasih Teman Teman Atas Jawabannya Nah Mayoritas Disini Teman Teman Bilang Nomor Satu Harganya Lebih Mahal Walaupun Ada Yang bilang Wah Ini Sama Dari Sebagainya Nah Itu Persepsi Teman Teman Yang mungkin Nah Tapi Mayoritas Disini Bilang Wah Nomor Satu Lebih Mahal Daripada Nomor Dua Gitu Dan Harganya Pun Berbeda Beda Gitu Nah Tapi Faktanya Teman Teman Ini Ya Produk Yang Teman Teman Lihat Itu Celana Ini Itu Serinya Sama Sama Dan Yang Bikinya Sama Gitu Nah Ini Sama Bahannya Sama Nomor Nya Nomor Nya Beda Nomor Ukuran Celananya Tapi Nomor Warnanya Sama Yang Bikinya Sama Gitu Yang Beda Yang Ini Ada Modeling Ini Gak Ada Ini Dipatung Nah Begitu Juga Yang Ini Modelnya Sama Gitu Ini Bagi Pants Terus Bahannya Sama Warnanya Sama Gitu Ini Beda Karena Cahaya Doang Gitu Nah Yang Ngebedain Disini Ada Modelnya Aja Gitu Sehingga Dengan Ada Dan Gak Ada Model Seorang Orang Disini Bilang Oh Yang Ada Model Itu Persepsi Harganya Lebih Tinggi Daripada Yang Gak Ada Modelnya Nah Di Saat Melihat Produk Teman 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 Modelnya Kayak Gini Jualan Baju Kayak Gini Ya Orang Anggap Jualan Di Pasar Ini Barang Pasar Tapi Kalau Misalnya Dikasih Model Cantik Dan Sebagainya Maka Persepsi Orang Terhadap Produk Itu Ya Nanggap Lebih Maha Dan Kadang-kadang Kan Gini Ya Teman-teman Bahannya Sama Modalnya Sama Di Toko Yang Berbeda Dengan Model Yang Berbeda Itu Bisa Mempengaruhi Keharga Gitu Kadang-kadang Seperti itu Gitu Nah Maka Di saat Bikin Konten Teman-teman Atau Di saat Bikin Apa ya Foto Disarankan Memang Ada Modelnya Terus Setelah Foto Selanjutnya Kita Bahas Tentang Video Nah Ini Ada Empat Alasan Kenapa Teman-teman Perlu Menggunakan Video Beriklan Yang Pertama Informasi Yang Disampaikan Oleh Video Lebih Mendalam Daripada Foto Dengan Video Kita Bisa Menjelaskan Benefit Fitur Dan Garansi Dari Produk Kita Nah Yang Kedua Video Itu Bisa Mentransfer Informasi Dan Emosi Ke Audiens Gitu Maksudnya Apa Ya Nonton Video Tiba-tiba Kita Jadi Bahagia Jadi Merasa Lucu Jadi Merasa Marah Itu Bisa Dengan Hanya Nonton Video Gitu Berbeda Dengan Hanya Nonton Gambar Misalnya Kalau Nonton Lihat Gambar Misalnya Ya Kita Gak Bakal Merasa Jadi Jadi Apa Ya Jadi Sedih Gitu Enggak Gitu Kecali Kalau Gambar Itu Gambar Yang Sangat Bermakna Buat Kita Ya Mungkin Itu Bisa Menyentuh Sisi Emosi Kita Tapi Kalau Misalnya Video Nah Kita Bisa Merasa Terlibat Kedalam Video Itu Sehingga Kita Bisa Merasakan Emosi Saat Kita Nonton Video Tersebut Terus Kalau Misalnya Di Youtube Kita Iklan Di Youtube Sama Di Facebook Nah Video Itu Bisa Kita Buat Custom Audience Nah Sehingga Kita Bisa Beriklan Ke Orang Orang Yang Sudah Nonton Video Yang Kita Iklankan Tersebut Sehingga Kita Bisa Membuat Konsep Retargeting Nah Habis Itu Yang Kepat Adalah Memfilter Orang Orang Memiliki Niatan Lebih Nah Kalau Dia Udah Tertarik Dengan Video Kita Lebih Dari 3 Detik Nah Biasanya Dia Itu Memang Kepok Dengan Produk Kita Gitu Tapi Kalau Misalnya 3 Detik Dia Skip 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 Nah Berarti Dia Udah Tertarik Gitu Sehingga Dengan Video Dengan Video Dan Dia Nonton Video Tersebut Sampai Beres Ya Kemungkinan Besar Orang Itu Adalah Tertarik Dengan Solusi Yang Kita Tawarkan Ke Mereka Nah Setelah Oke Kita Recap Dulu Dari Pertama Dalam Mempersiapkan Iklan Pertama Kita Harus Tahu Dulu Siapa Orang Yang Mau Kita Layani Dengan Cara Apa Dengan Cara Melakukan Pertama Reset Mendefinisikan Dulu Pertama Kita Mendefinisikan Dulu Siapa Audis Kita Nah Yang Kedua Kita Harus Research Market Tersebut Yang Kita Definisikan Itu Apa Masalahnya Apa Masalah Terbesar Yang Mereka Hadapi Nah Setelah Itu Kita Visualisasikan Dalam Borang Atau Framework Yang Namanya Buyer Persona Nah Tidak Hanya Yang Tadi Saya Kasih Ya Di Teman-teman Bisa Searching Di Google Apa Itu Buyer Persona Nah Banyak Kok Nanti Itu Contoh Contohnya Dan Nah Setelah Kita Tahu Siapa Yang Kita Layani Nah Yang Kedua Kita Harus Tahu Dulu Produk Yang Mau Kita Jual Mulai Dari Masalah Apa Yang Bisa Diselesaikan Oleh Produk Tersebut Nah Setelah Itu Keunggulan Produk Kita Itu Apa Nah Keunggulan Produk Itu Seling Disebut Dengan USP Gitu Nah Setelah Kita Tahu Keunggulan Dari Produk Tersebut Baru Kita Masuk Ke Apa Fitur Dari Produk Kita Apa Benefit Dari Fitur Tersebut Dan Apa Garansi Yang Bisa Kita Berikan Supaya Mereka Yakin Untuk Bertransaksi Sama Kita Nah Setelah Itu Setelah Tahu Customer Kita Tahu Produk Kita Kita Harus Bikin Konten Yang Pas Nah Konten Yang Pas Itu Apa Adalah Konten Yang Bisa Menghubungkan Atau Bisa Mengkomunikasikan Solusi Yang Ingin Kita Berikan Sehingga Bisa Menyelesaikan Masalah Dari Audience Kita Nah Setelah Itu Yang Harus Kita Siapkan Dalam Beriklan Di Facebook Itu Adalah Landing Page Ini Penting Banget Ya Teman Teman Landing Page Itu Penting Banget Kenapa Landing Page Itu Penting Karena Kalau Misalnya Tadi Saya Udah Bahas Tentang Iklan Konten Iklan Nah Konten Iklan Ini Kan Kalau Orang Ngeklik Masuknya Ke Website Nah Website Itu Kita Harus Bikin Landing Page Di Website Tersebut Atau Supaya Bisa Apa Supaya Bisa Mengkomunikasikan Atau Mendetailkan Produk Kita Secara Detail Karena Kan Di Iklan Itu Kita Tidak Bisa Mendetailkan Produk Kita Sedetail Detail Tapi Di Landing Page Nah Kita Bisa Mendetailkan Produk Kita Sedetail Detail Detail Nah Website Atau Landing Page Ini Sama Aja Ya Banyak Analoginya Polisi Sama Brimob Nah Setiap Brimob itu Sudah Pasti Polisi Tapi Setiap Polisi Itu Belum Tentu Brimob Gitu Nah Brimob itu Ada landing Page Dan Polisi Itu Adalah Website Jadi Terkadang Landing Page Itu Sebagai Apa Salah Satu Bentukan Website Gitu Ya Kayak Polisi Burimob Tadil Nah Dalam Landing Page Ini Ada Empat Aspek Penting Yang Perlu Teman-teman Pahami Aspek Penting Itu Apa Yang Pertama Adalah Paneling Nah Itu Alur Dari Landing Page Kita Yang Kedua Adalah Speed Website Yang Ketiga Adalah Penawaran Dan Yang Kepat Itu Adalah Penyajian Konten Gitu Kita Bahas Dari Paneling Nah Maksud Paneling Disini Adalah Alur Alur Business Online Kita Atau Toko Online Kita Nah Biasanya Kan Ada Yang Dari Iklan Nah Selain Iklan Dia Masuk Ke Website Nah Setelah Dari Website Ada Yang Ke Whatsapp Ada Yang Ke Pemorder Nah Di Awal Ini Harus Kita Tentukan Harus Kita Persiapkan Gitu Karena Nanti Beda Hasil Antara Website Ke Whatsapp Dan Website Ke Pemorder Nah Menurut Pengalaman Saya Dan Opini Saya Kalau Misalnya Kita Mau Bikin Yang Dari Iklan Website Langsung Ke Whatsapp Nah Alangkah Baiknya Panel Seperti Ini Kita Buat Untuk Produk Konsultasi Dulu Nah Contohnya Apa Ya Contohnya Herbal Misalnya Itu kan Perlu Konsultasi Dulu Atau Skincare Nah Itu kan Perlu Konsultasi Dulu Atau Misalnya Kita Jualan Rumah Misalnya Kita Jualan Apapun Yang Memang Sebelum Mereka Memutuskan Untuk Beli Dia Harus Melakukan Konsultasi Dulu Gitu Nah Yang Kedua Adalah Pomp Order Nah Kalau Teman Teman Mau Pake Pomp Order Disarankan Produk Produk C Itu Produk Produk Yang Tidak Perlu Melakukan Edukasi Dulu Contohnya Apa Fashion Sepatu Misalnya Jual Tas Nah Itu kan Orang Enggak Perlu Edukasi Dulu Kita Enggak Perlu Ngasih Tahu Ke Mereka Cara Pake Sepatu Cara Pake Baju Kita Enggak Perlu Gitu Nah Tapi Kalau Misalnya Kita Jualan Herbal Kita Harus Ngasih Tahu Dulu Cara Penggunaan Herbal Tersebut Nah Ini Harus Dipersiapkan Di Awal Nah Terus Speed Website Nah Ini Persiapkan Teman-teman Speed Website Nah Speed Website Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Hosting Nah Hosting Itu Sangat Mempengaruhi Speed Website Semakin Bagus Hosting Yang Kita Gunakan Maka Speed Website Pun Bisa Bagus Gitu Nah Kenapa Speed Website Ini Penting Untuk Teman-teman Perhatikan Karena Gini Kita Itu Kan Sibuk Ya Orang-orang Indonesia Dan Sebagainya Kita Sekarang Sudah Sibuk Nah Kadang-kadang Orang Itu Tidak Mau Menunggu Lama Hanya Untuk Loading Website Apalagi Misalnya Dia Adanya Di Pedaleman Atau Di Kota-kota Yang Susah Sinyal Gitu Sudah Masuk Sinyal Website Kita Lemot Gitu Ya Jangankan Dia Masuk Ke Website Kita Loading Loading Kita Lihat Apa Dia Lihat Website Kita Loading Loading Dia Langsung Close To Website Kita Yang Tadinya Dia Bisa Saja Jadi Potensi Penjualan Kita Jadi Pergi Gara-gara Loading Seperti Itu Ini Speed Website Ini Perlu Kita Perhatikan Nah Habis Itu Kita Perlu Memperhatikan Struktur Landing Page Atau Penyajian Dari Copy Rating Landing Page Kita Nah Ini Penyajian Konten Nah Ini Teman-teman Di Landing Page Teman-teman Bisa Bikin Ini Pertama Kita Dari Headline Dulu Habis Itu Kita Bahas Problem 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 Orang Habis Itu Kita Bahas Dampak Dari Problem Tersebut Habis Itu Kita Bahas Pengenalan Produk Kita Baru Fitur Versus Benefit Dari Produk Kita Spesifikasi Produk Testimoni Harga Diskon Terbatasan Atau Penawaran Dan Call to Action Nah Ini Teman-teman Bisa Menggunakan Anatomy Landing Page Seperti Ini Nah Dan Ini Saya Gunakan Untuk Website Website Bc Anatomy Seperti Ini Nah Terus Tadi Ada Istilah Penawaran Nah Penawaran Itu Ada Rumus Penawaran Itu Biaya Dibagi Dengan Value Jadi Semakin Tinggi Value Yang kita Berikan Maka Semakin Tinggi Harga Yang Bisa Kita Tawarkan Dan Kalau Produk Kita Tidak Ada Value Sajunya Maka Kita Tidak Bisa Menawarkan Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Gitu Contohnya Semakin Tinggi Value Seperti Apa Contohnya Disini Ada Misalnya Ini Jualan Top Time Nah Kan Kalau Misalnya Jualan Jualan Petarik Petarik Atau Inilah Teh Susu Nah Kalau Misalnya Dijualnya Itu Di Ini Di Apa Itu Namanya Di Tok Toko Pinggir Jalan Misalnya Toko Ini Kan Bagi Orang Itu Value Kurang Tinggi Maka Harganya Pun Bahkan Semakin Murah Tapi Karena Jualnya Itu Misalnya Di Mall Terus Kalau Kita Masuk Ke Itu Jadi Adem Dan Sebagainya Itu Maka Harganya Pun Dia Semakin Mahal Itu Nah Intinya Itu Atau Contoh-contoh Ya Dari Penawaran Itu Seperti Ini Misalnya Bonus Nah Bonus Ini Adalah Salah Satu Aplikasi Pengaplikasian Untuk Meningkatkan Value Gitu Dengan Mengelakkan Sekian Nah Dengan Adanya Bonus Kita Dapatkan Sekian Nah Dapatkan Lebih Banyak Nah Atau Kedua Play Sell Nah Play Sell Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Menurunkan Harga Nah Atau Cuci Gudang Nah Ini Juga Pengaplikasian Untuk Menurunkan Harga Nah Sedangkan Buy One Get One Nah Ini Adalah Salah Satu Cara Pengaplikasian Untuk Menaikan Value Dengan Apa Beli Satu Dapat Dua Kan Value Jadi Lebih Banyak Contoh Simpelnya Kita Bikin Penawaran Nah Selain Penawaran DLP DLP Juga Perlu Ada Yang Namanya Keterdesakan Nah Stok Terbatas Waktu Promosi Ingkat Hari Senin Harga Naik Nah Ini Pun Sangat Berpengaruh Untuk Meningkatkan Rasio Konversi Dari Iklan Kita Nah Karena Biasanya Kalau Gak Pakai Kayak Gini Iklan Kita Bisa Boncos Ya Karena Orang Yang Beli Ah Ini Harga Masih Ada Tapi Kalau Misalnya Kita Kasih Embel Embel Stok Terbatas Hanya Ada 200 Itu Jadi Produk Kita Jadi Limited Edition Itu Atau Waktu Promosi Ingkat Itu Contoh Promosi Ingkat Itu Contoh Hari Senin Harga Naik Nah Itu Contoh Promosi Ingkat Apa Waktu Promosi Ingkat Ini Pun Harus Ada Di Website Atau Lending Kita Dan Harus Kita Persiapkan Sebelum Kita Melakukan Iklan Gitu Nah Ini Contoh-contohnya Contoh Kita Bisa Bikin Penawaran Gitu Ini Jualan Extreme Funnelling Nah Nah Diskon Sejuta Jika Perdaftar Hari Ini Nah Ini Keterdasakannya Gitu Atau Misalnya Selain Ini Ini Contohnya Nah Ini Semua Aspek Yang Tadi Semua Ada Pertama Dia Naikin Value Dengan Apa Beli Dua Beli Panas Dua Dapat Bonus Panas Satu Nah Ini Bonus Dengan Harga Yang Lebih Dengan Harga Yang Sama Aja Gitu Dengan Harga Panas Dua Maka Dia Dapat Value Tambahan Yaitu Panas Satu Nah Dia Naikin Value Dengan Apa Dengan Ini Nah Disini Ada Keterdesakan Juga Hanya Untuk 25 Mei 2022 Hanya Untuk 25 Dan Penawaran Dan Ini Keterdesakan Ini Contohnya Nah Ini Juga Mereka Planning Ini Mereka Rencanakan Di awal Sebelum Mereka Bikin Ikhlas Oke Nah Terus Kalau Direkap Konten Yang Pas Itu Apa Pertama X Copy Yang Pas Gambar Dan Video Landing Page Dan Ketawaran Nah Ini Masuk Kedalam Kategori Konten Yang Yang Pas Gitu Di Empat Hal Ini Teman-teman Harus Benar-benar Bikin Harus Benar-benar Berdasarkan Riset Berdasarkan Kebutuhan Audens Kita Berdasarkan Sesuaikan Dengan Produk Kita Dan Sebagainya Gitu Karena Ini Ya Walaupun Kayaknya Apa Ya Simple Tapi Ini Sangat Berpengaruh Untuk Kesuksesan Dari Iklan Kita Gitu Karena Apa Ya Iklan Itu Hanya Menyampaikan Pesan Gitu Iklan Misalnya Ini Kita Punya Solusi Disini Orang Punya Problem Nah Ini Adalah Empat Hal Ini Pesan Yang Ingin Kita Sampaikan Nah Ini Itu Ini Sini Nah Iklan Itu Apa Yang Menyampaikan Pesan Kesini Nah Ini Iklan Gitu Kalau Konten Itu Adalah Penghubung Nah Iklan Itu Adalah Yang Menghubungkan Nah Ini Iklan Jadi Bagus Atau Enggaknya Iklan Kita Tergantung Disininya Apa Yang Mau Kita Sampaikan Nah Ini Adalah Empat Hal Ini Gitu Yang Apa Yang Kita Sampaikan Adalah Empat Hal Ini Itu Oke Nah Karena Disini Kan Waktunya Sebentar Ya Teman Teman Untuk Mempelajarin Landing Page Nah Teman Bisa Akses Class Landing Page Dot Com Dan Itu Gratis Ya Class Landing Page Dot Com Itu Gratis Buat Teman Teman Yang Tadinya Class Landing Page Dot Com Itu Kita Jual Secara Premium Kita Jual Secara Premium Dan Kita Bagikan Gratis Hal ini Kita Pakai Untuk Apa Untuk Membantu Teman Teman Supaya Bisa Bikin Landing Page Yang Bagus Gitu Nah Tadi Kan Yang Pembahasan Landing Page Sangat Sangat Sebentar Banget Ya Karena Kan Mengingat Waktu Kita Sangat Terbatas Gitu Oke Nah Selain Kita Mempersiapkan Tiga Hal Di Atas Yaitu Siapa Audience Kita Mempersiapkan Produk Kita Dan Mempersiapkan Konten Rekon Kita Teman Teman Juga Harus Punya Tools Penunjang Nah Tulis Penunjang Untuk Website Terus Penunjang Website Itu Apa Nah Biasanya Kalau Untuk Website Teman Teman Harus Punya Domain Teman Teman Juga Harus Punya Hosting Ya Ya Namanya Juga Kita Jualan Online Ya Dua Hal Ini Itu Wajib Ya Teman Teman Punya Ya Dua Hal Ini Itu Wajib Ini Gitu Karena Apa Kalau Kita Karena Kalau Kita Jualan Hosting Itu Ibaratkan Lahan Ya Hosting Itu Ibaratkan Lahan Dan Website Itu Ibaratkan Rumah Sedangkan Domain Itu Ibaratkan Alamat Rumah Kita Nah Internet Itu Adalah Jalan Ini Analogi Kalau Kita Jualan Di Ini Di Online Nah Ini Dianalogikan Kau Kira-kira Seperti Ini Bayangkan Kalau Kita Jualan Gak Punya Domain Gak Punya Hosting Dan Gak Tahu Alamat Dimana Gak Laku Nah Maka Tuan-tuan Ada Ini Domain Hosting Dan Juga Domain Hosting Punya Website Intinya Gak Tau Kalau Disini Punya Landing Page Gitu Oke Untuk Landing Page Nah Kalau Teman-teman Mau Bikin Landing Page Teman-teman Bisa Pake Wordpress Alimantor Sama Tabletenya Pake Landing Press Gitu Dan Untuk Hosting Nah Teman-teman Bisa Pake Niagara Hoster Ini Saya Pake Teman-teman Ini Saya Pake Dan Billioner Coach Juga Untuk Ininya Untuk Websitenya Yang Kang Dewa Itu Kita Pake Niagara Hoster Gitu Jadi Sebelum Kita Apa Kang Dewa Jadi Salah Satu Apa Ya Sebelum Kolaborasi Dengan Niagara Hoster Ya Memang Saya Udah Pake Niagara Hoster Gitu Udah Pake Niagara Hoster Gitu Jadi Saya Rekomendasi Ini Gitu Di Aga Hoster Gitu Untuk Teman-teman Hoster Oke Mungkin Ada Pertanyaan Ya Oke Masih Banyak Sebelum Q&A Mungkin Saya Coba Ini Dulu Oke Buat Teman-teman Semua Yang Sekarang Nyimak Coba Kasih Komen Dulu Di kolom Chat Siapapun Di antara Anda Yang Mendapatkan Manfaat Luar Biasa Dari Penyampaian Kang Didit Ini Coba Komentar Satu Komentar Apa Kira-kira Komentarnya Silahkan Cet Di kolom Chat Masya Allah Hadir Banyak Insight Oke Luar Biasa Ajib Mantap Sangat Membantu Mantap Apalagi Nah Ini Daging Ada yang Ngejawab Saya Daging Mantap Mantap Salam Cuan Oke Teman-teman Semua Ini Saya Yakin Banyak Banyak Yang Teman-teman Yang Pengen Slide Saya Saya Ngeliat Siapa Yang Pengen Slide Komen Saya Tampilan Layarnya Boleh Dimatikan Dulu Mungkin Saya 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 Kan Oke Nah Tentu Sekali Lagi Di Akhir Sesi Ini Sebelum Kita Nanti GNE Saya Menyampaikan Dulu Poin Penting Dari Kolaborasi Kami Dengan Niagara Star Jadi Tadi Sudah Sampaikan Betapa Pentingnya Posisi Website Untuk Penjualan Di Bisis Online Nah Maka Buat Anda Semua Yang Yang Malam Ini Pengen Mendapatkan Penawaran Spesial Dari Saya Dan Juga Tim Salah Satu Bonus Nanti Nanti Akan Dikasih Slide Dari Kandidat Plus Lain-lain Apa Lain-lainnya Saya Izin Di kolom Chat Dimatikan Dulu Boom Nah Itu Silahkan Teman-teman Klik Link Di kolom Chat Saya Akan Coba Tampilkan Di Layar Oke Ini Dia Layarnya Nah Jadi Teman-teman Semua Buat Kalian Sekarang Belum Punya Hosting Atau Mungkin Pengen Apa Pengen Sewa Hosting Lagi Dengan Akun Yang Berbeda Dengan Paket Bonus Lengkap Super Premium Dari Saya Dan Tim Berupa Apa Berupa 7 Video Bis Online Praktis Dari Praktis Langsung Senilai 7,7 Juta Spesial Buat Anda Semua Yang Sekarang Malam Ini Nyimak 240 Orang Yang Join Ataupun Beli Hosting Di Malam Ini Gimana Caranya Langsung Aja Diklik Link Di kolom Chat Bonus Siapa Saya Saya Sudah Rekaman Bareng Tim Ada Kurang Lebih 7 Topik Pertama Adalah Tentang Bagaimana Membangun Personal Branding Untuk Pemula Dari Saya Langsung Step By Step Persiapan Ikenan Biar Gak Boncos Dari Kang Didit Teknik Dan Tiri Copy Rating Di Sosmet Dari Kang Afik Cara Setup Autor Responder Di Email Kang Zulio Fianto Strategi Optimasi Google Dan SEO Dari Kang Dudi Cara Bikin Optimasi Video Youtube Dari Kang Dimas Dan Terakhir Adalah Cara Desain And Edit Gambar Dengan Mudah Dari Kang BHK Jadi 7 Topik Ini Kalau Misalkan Teman-teman Dapatkan Itu Sangat-sangat Mahal Sekali Karena Kita Praktisi Semua Tim Saya Memang Ahli Di Bidangnya Masing-masing Saya Minta Untuk Sharing Pengalaman Sama Kita Buat Anda Semua Yang Pengen Dapat Segudang Bonus Ini Plus Tadi Slide Dari Kang Didit Menggun Manfaatkan Join Ataupun Apa Namanya Beli Niagara Hoster Malam Ini Di Harga 899 Ribu Tentu Ini Sangat Murah Sekali Dibandingkan Manfaat Yang Anda Dapatkan Kenapa Karena Ilmu Itu Luar Biasa Kalau Dipraktekan Bisa Ngasih Angka 100 Juta Bahkan Miliar Dan Bahkan Ini Hosting Anda Pakai Nantinya Gimana Cara Belinya Isi Form Di Bawah Ini Beli Hosting Di Agos Menurut CS Kami Kita Siapkan CS Khusus Untuk Bantu Prosesnya Dan Nanti Setelah Transfer Silahkan Klaim Bonus Ke Tim Maka Saya Persilahkan Disini Ada Kurang Lebih Sisa Waktu 20 Menit Lagi Nanti Kita Q&A Sebelum Q&A Boleh Isi Form Yang Ada Di kolom Chat Buka Dulu Mungkin Lewat Handphone Ataupun Laptopnya Isi Namanya Disini Misalkan DWK Preyoga Nomor WA Misalkan Email Dan Ini Totalnya 899 Rp Kode Onik Dan Langsung Beli Sekarang Sekali Lagi Sekasi Waktu Buat Anda Semua Yang Memang Pengen Dapatkan Akses Sebanyak Itu Bonus Plus Hosting Nanti Di Grup Khusus Ada Saya Siapkan Tim Teknis Untuk Bantu Mandu Anda Dalam Membuat Learning Pace Dan Pemanfaatan Dari Hosting Itu Sendiri Sekali Lagi Saya Sampaikan Untuk Anda Semua Yang Sekarang Nyimak Nanti Klik Link Kolom Chat Nanti Masuk Halaman Ini Isi Form Dan Klik Beli Sekarang Nah Udah Gitu Nanti Masuk Ke Halaman Ini Nah Ini Monggo Transfernya Boleh malam Ini Atau Besok Gak Jadi Masalah Lagi Transfernya Gak Harus Malam Ini Mungkin Malam Ini Pengen Istirahat Pengen Isi Dengan Malam Ini Seperti Masalah Tentu Kalau Malam Ini Juga Gak Apa Hati Lupa Karena Beberapa Dantara Kita Sering Kelupaan Itu Ya Jadi Buat Anda Semua Yang Pengen Mendapatkan Akses Khususus Bonus Dari Saya Dan Tim Berupa Video-video Tentang Bagaimana Cara Bikin Bisnis Ini Bisa Makin Melesat Lagi Apa Itu Videonya Ini Ilmu Personal Branding Saya Teman-teman Punya Workshop 7,7 Juta Disini Saya Bagikan Secara Cuma-cuma Durasinya Cukup Panjang Hampir Satu Jam Bias Personal Branding Kalau Nilaikan Angkanya Sudah Jutaan Anda Dapetin Secara Cuma-cuma Bonus Dari Beli Negoser Yang kedua Adalah Persiapan Iklan Seperti Yang Diterimakan Operating Autoresponder Google Ad SEO Video Dan Juga Gambar Ini Paket Komplit Si Bagian Pemain Bisa Online Ini Sangat Komplit Sekali Kalau Anda Pengen Bonus Ini Semua Plus Dapat Slide Malam Ini Silahkan Amankan Rp89.000 Caranya Adalah Klik Link Isi Data Ini Kebayang Teman Ya Boleh Dikomen Kolom Chatnya Kalau Memang Sudah Proses Mengisi Komen Dengan Komen Done Bagian Sudah Ya Saya Gak Akan Maksa Silahkan Gak ada Ruginya Ketika Anda Gajuin Tapi Pastinya Anda Merasakan Begitu Berharganya Ketika Berdampak Pada Pertumbuhan Bisa Anda Belum Klik Monggo Diklik Dulu Aja Sebelum Sebelum Mengisi Pongan Harus Klik Dulu Hilang Chat Saya Coba Share Lagi Ya Link Nya Kang Tuh Link Nya Tuh Kalau Kalau Sudah Punya Hosting Gimana Pakai Username Yang Lain Atau Pake Email Yang Lain Silahkan Nanti Kalau Sekarang Anda Belinya Lewat Link Kita Dulu Nanti Bisa Dibantu Sama Tim Teknis Di Tim Trilander Untuk Proses Pembuatan Akun Yang Baru Usernamen Yang Sudah Beli Hosting Nomine Gimana Harus Beli Hosting Yang Barusan Di Akun Kita Karena Bonus Itu Fasilitas Untuk Mereka Yang Join Di Negoser Link Barusan Cara Buat Ikenannya Kak Nanti Kalau Anda Nanya Silahkan Tanya Aja Kita Siapkan Tim Khusus Untuk Tanya Tanya Gitu Ya 240 Orang Yang Nyimak 200 Orang Nyimak Itu Adalah Kesempatan Buat Anda Sekali Lagi Ini Tidak Dioffering Di Luar Karena Terlalu Berharga Kalau Saya Offering Di Facebook Di Instagram Di Talk Youtube Jadi Offering Ini Hanya Untuk Mereka Yang Sudah Paham Tentang Pentingnya Hosting Pentingnya Biz Online Ini Saya Kasih Ke Teman Teman Semua Gitu Ya Jadi Bisa Dicek Di Semua Sosman Saya Saya Jarang Ngepromosikan Penawaran Ini Ke Teman Teman Yang Di Luar Jadi Ini Buat Tanda Monggo Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Klik Link Link Ini Ya Monggo Diklik Link Dan Isi Form Di Dalam Oke Sambil Ngeklik Link Kalau Ada Mau Nanya Ke Kang Didit Silahkan Colom C Boleh Di Isi Silahkan Tentang Materi Tadi Nanti Akan Dijawab Langsung Sama Kang Didit Silahkan Kalau Ada Yang Nanya Ya Sekali Lagi Caranya Adalah Kalau Peng Isi Form Nya Dan Sekali Lagi Ini Tidak Dioffring Di Luar Hanya Untuk Anda Aja Karena Saya Tidak Pengen Terlalu Banyak Yang Join Akses Kedalam Kayang Terlalu Mahal Terlalu Dijual Terlalu Ini Murahan Jatuhnya Memang Mahal Ada Yang Nanya Silahkan Kalau Nanya 200 Orang Yang Masih Bertahan Silahkan Kalau Misalkan Menjoin Manfaatkan Aja Penawarannya Di Menemini Oke Tukang Didit Ada Yang Mulai Nanya Boleh Langsung Dibaca Kolom Chat Untuk Dibaca Satu 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 Munggu Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Mala Mbak Mial Mbak Mbak Bahas Apa Landing Page Mas Kan Banyak Kompor Lainnya Juga Kayak Domain Hosting Amelman Masalah Tanya Kemana Lagi Nah Untuk Yang Pertanyaan Mbak Mala Ini Teman-teman Bisa Ketikan Di google Namanya Class Landing Page Dotcom Nah Disitu Teman-teman Akan Diberikan Akses Class Gratis Dari Kita Dari Builder Coast Dan Juga Kang Dewa Nah Nah Disitu Teman-teman Tinggal Data Nah Setelah Data Disitu Bakal Langsung Bisa Akses Materinya Nah Disitu Ada Puluhan Video Step by Step Bagaimana Cara Membuat Landing Page Nah Yang Kedua Dari Mbak Niki Masalah Margin Untuk Kendala Ongkir Dan Mahal Nah Kalau Misalnya Nginiklan Di facebook Amanya Tiga Kali Kita Naikin Tiga Kali Dari HPP Misalnya Kita Punya HPP Rp50.000 Kita Jual Di facebook Rp150.000 Karena Biasanya Rp50.000 Rp50.000 Itu Untuk Budget Iklan Biasanya Seperti Itu Nah Dan Kita Masih Punya Keuntungan Rp50.000 Gitu Tapi Itu Bisa Diatur Sih Nah Tapi Minimal Kalau Misalnya Iklan Di facebook Mau aman Ya Ya Bisa Mulai Dari Margin Rp100.000 Ke Atas Gitu Nah Ini Dari Mas Nana Supriyatna Tang Apa Perbedaan Pasang Anggaran Di CBO Atau ABO Adakah Pengaruhnya Terhadap Iklan Ya Jelas Ada Pengaruhnya Gitu Kalau CBO Satu Budget Campaign Untuk Semua Adset Sedangkan Kalau ABO Budget Itu Untuk Per Adset Gitu Jadi Kalau Misalnya Kita Ngiklan Rp100.000 Nah Pakai CBO Nah Sisa Rp100.000 Itu Sama Facebook Itu Bakal Dioptimalkan Ke Campaign Yang Menurut Dia Itu Berpotensi Untuk Menghasilkan Lead Atau Hasil Yang Banyak Sebenarnya Sedangkan Kalau Misalnya Pakai ABO Nanti Kita Misalnya Campaign nih Budget Rp100.000 Pakai ABO Nah RCA Misalnya Rp50.000 RCP Rp50.000 Maka Iklan Kita Itu Gak 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 Hanya Ke Satu Campaign Tapi Kedua Tapi Dua-duanya Dapet Budget Yang Sama Gitu Itu Mbak Mas Nana Ya Mas Nana Nah Terus Kalau Landing Page-nya Pakai Metode CPS Shopee Gimana Kang Nah Nah Ini Pun Bisa Ya Pakai CPS Shopee Yang penting Kita Pertama Persiapan Dulu Atau Tahu Dulu Siapa Audits Kita Yang Kedua Konten Ini Tiga Hal Yang Saya Bahas Tadi Itu Benar-benar Paham Betul Siapa Audits Kita Produk Kita Dan Konten Yang Pas Untuk Mereka Setelah Itu Landing Page-nya Kan Pakai Shopee Misalnya Nah Ya Sama Sama Gitu Kayak Landing Page Kita Bikin Gitu Ya Tetap Aja Tiga Hal Yang Atas Itu Harus Dipersiapkan Gitu Karena Itu Bakal Mempengaruhi Kualitas Dari Trading Kita Gitu Kalau Misalnya Masih Bingung Belum Punya Produk Kayak Itu Tadi Pertama Harus Tahu Siapa Yang Mau Kita Garap Nih Terus Cari Masalah Mereka Dan Cari Produk Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Dia Gitu Misalnya Mbak Deis Mohon Maaf Ini Cewa Gak Apa Cewa Saya Gak Paham Ya Mbak Disini Misalnya Punya Temen Temen Arisan Temen Temen Arisan Ini Tahu Masalah Masalah Mereka Apa Misalnya Mereka Masalah Nggak Punya Kerudung Atau Kerudung Panas Panas Ya Bikin Bikin Ide Solusinya Apa Nih Buat Kerudung Yang Panas Panas Tersebut Kita Bisa Bikin Atau Cari Ke Supplier Untuk Beli Produk Atau Kuduk Yang Dingin Yang Adam Kita Jual Kesitu Nah Simple Itu Sih Kalau Belum Punya Produk Mas Gitu Yang penting Kita Tahu Dulu Siapa Yang Mau Kita Layan Atau Pemarket Apa Yang Mau Kita Garap Nah Cara Iklan Rumah Di FB Bagaimana Baiknya Nah Ya Cara Caranya Sama Seperti Tadi Untuk Persiapannya Cuman Ya Mungkin Kalau Kita Ngiklan Rumah Di FB Ya Jangan Langsung Closing Di FB Gitu Kan Susah Juga Gitu Tapi Kita Arahin Dia Untuk Ini Janji Temu Atau Dan sebagainya Gitu Saya Sudah Punya Member Builder Coach Apa Bedanya Masuk Kelas Landing Page Coach Nah Kalau Ini Member Itu Untuk Course Yang Lain Atau Course Kelas Landing Page Gitu Nah Kalau Course Yang Lain Berarti Class Landing Page Itu Bisa Untuk Apa Ya Menambah Menambah Pengetahuan Dengan Ambil Yang Class Landing Page Dotcom Karena Itu Gratis Ya Ya Makasih Sama Sama Nah Bagaimana Cara Meningkatkan USB Kita Ketika Kompetitor Kita Sama Produk Sama Nah Kita Bisa Nambahin Produk Pendukung Misalnya Gini Misalnya Kita Ini Sama Nih Produk Sama Karena Distributernya Sama Misalnya Kita Lesteller Misalnya Lesteller Nah Terus Kita Harus Mikir Nih Apa Nih Produk Tambahan Yang Bisa Kita Masukkan Dan Ini Hanya Kita Yang Bisa Nih Misalnya Kita Jualan Air Nih Jualan Air Seperti Ini Apa Nih Produk Pendukung Dari Air Ini Yang Bisa Kita Tawarkan Ke Audien Kita Atau Ke Market Kita Oh Orang Itu Banyak Masalah Kalau Misalnya Beli Air Itu Misalnya Tidak 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 Kita Bisa Bikin Apa Akhir Ini Kita Solatif Sedot Langsung Disini Misalnya Atau Misalnya Kita Jualan Skincare Skincare Ini Sama Skincare Ini Sama Kita Pikir Apa Produk Yang Bisa Kita Tambahkan Untuk Mendukung Produk Skincare Ini Sehingga Jika Ditawarkan Ke Orang Orang Itu Bakal Lebih Memilih Kita Daripada Pesai Kita Misalnya Skincare Skincare Gimana Kalau Kita Tambahkan Bulu Alis Atau Bulu Mata Itu Bisa Jadi USP Dari Produk Kita Dari Apa Yang Kita Tawarkan Dibanding Kompetitor Kita Gitu Oh Kalau Bully Dimas Wah Ada Bulu Matanya Dari Yang Lain Gak Ada Nah Bisa Seperti Itu Meningkatkan USP Ketika Kita Bersaing Dengan Kompetitor Yang Sama Karena Satu Distributor Biar Iklan Kita Awet Kayak Gimana Ini Perhatikan Konten Saat Beriklan Gitu Itu Biar Kita Awet Itu Cara Reset Market Gimana Cara Paling Simple Kita Tanya Langsung Kita Gabung Komunitas Mereka Nah Gitu Itu Cara Paling Simple Itu Dengan Cara Wawancara Sebagainya Kita Kita Lihat Juga Ulasan Mereka Di Marketplace Masuk Ke Grup Grup Nah Kayak Gitu Aja Nah Tanya Aja Apa Yang Jadi Masalah Terbesar Mereka Bagaimana Cara Mereka Menyelesaikan Masalah Tersebut Dan Kenapa Masalah Itu Sangat Mengganggu Dia Itu Tanya Tanya Aja Kayak Gitu Nah Running Iklan Yang Efektif Selama Iklan Itu Masih Menghasilkan Masih Winning Gitu Nah Untuk CPR Memang Mas Makin Lama Itu Pasti Makin Naik Juga CPR Masih Susah Untuk Dapat CPR Yang Stabil Gitu Kalau Salah Satu Caranya Ya Ningkatin Baju Citu Jangan Terlalu Besar Gitu Maksimal Diangka 30% Atau Kita Bisa Bikin Iklan Iklan Lainnya Sehingga Bisa CPR Kita Naik Kita Bisa Memati Itu Yang Naik Naik Itu Yang Mahal Itu Gitu Nah 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 Mas Arief Nah Itu Pengaruh Mas Gitu Nanti Itu Pengaruh Gitu Gitu Karena Waktunya Sudah cukup Malem Gitu Nah Mungkin Dari saya Dan Balik lagi Tadi Ya Teman Teman Kalau misalnya Mau Dapat Bonus Bonus Atau Mau Tanya Tanya Ya Teman Teman Bisa Download Lagi Atau Bisa Beli Produk kita Juga Di Billion The Coach Atau Bisa Juga Ya Ini Beli Hosting Diaga Hoster Pakai Link Yang Tadi Yang Kang Dewa Jelaskan Gitu Ya Mungkin Balik lagi Ke Kang Dewa Ya Kang Boleh Untuk Ditutup Oke Sip Udah Malam Juga Buat Teman Semua Sya Allah Mantan Malam Ini Daging Banyak Isat Baru Buat Teman Teman Selain Selain Ada 50 Selain Lebih Buat Kalian Semua Yang Pengen Dapat Selain Dan Video Video Kita Lain Yang Sudah Disiapkan Mengujuin Aja Di Nih Malam Nama Database Data Diri Anda Sekali Lagi Silahkan Diklik Linknya Saya akan Tampilkan Dulu Nanti Masuk Halaman Ini Ya Pada Start Form Ini Silahkan Diisi Tadi Ada Beberapa Yang Sudah Memutuskan Untuk Join Semoga Ini Membantu UMKM Agar Makin Tumbuh Lagi Karena Sekali Lagi Disini Anda Masuk Grup Husus Juga Nanti Menanya Silahkan Plus Juga Pastinya Ada Video Yang Sudah Kita Siapkan Ini Video Branding Saya Sudah 7 Juta Kalau Dijual Di Luar Karena Sudah Saya Bikin Workshop Termasuk Video Teknik Selain Munggu Kesempatannya Hanya Untuk Teman Teman Saja Jadi 150 Orang Yang Silahkan Manfaatkan Waktunya Sebaik Mungkin Klik Link Dan Join Malam Ini Semoga Untuk Sharing Dari Kami Malam Ini Semoga Ini Memberikan Pembelajaran Baru Buat Anda Semoga Jualannya Makin Laris Bisnis Makin Tumbuh Dan Makin Bisa Sedekah Brutal Sekali Lagi Silahkan Manfaatkan Kesempatannya Klik Link Terima Kasih Semoga Baca Bersama Amin Sampai Jumpa Lagi Di Webinar Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh